Merdeka menang, menang, menang Satu putaran Sanggup Ayo, sanggup apa enggak? Kalau bohon bagaimana? Ayo, jawab ibu Kalau bohong bagaimana? Sudah mantap belum untuk nyoblos nomor berapa? Kurang keras Kurang keras Ibu ini disuruhnya pidato terus Tapi ibu sebetulnya sekarang Hari-hari ini sedang prehatin Kenapa? Karena Ibu ini anaknya siapa ya? Bung Karno Tapi dia itu siapa? Apa? Benar Nah iya Bayangkan kalian ini Sebagai pewaris kemerdekaan ini Seharusnya Harus tahu Siapapun orangnya Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia Maka sebenarnya Kita tidak boleh dipecah-pecah Hanya karena Berkeinginan Untuk melanggangkan kekuasaan Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi Kalau ada yang berniat Berniat Atau melakukan Hal-hal Yang Merugikan Rakyat Indonesia Apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Kenapa? Karena perundangan kita itu Melindungi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun mereka berada Apa dia Presiden Apa dia Menteri Apa dia Namanya TNI Polri Dia adalah Rakyat Indonesia Ingat Betul apa tidak? Eh kok enak-enak aja ya Ya ibu hari-hari ini Apa ya Mama Mbak Puan Ini Mas Manan Bilangnya gini Mama Sabar 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 Ngomong sabarnya Tiga kali loh Eh tapi lama-lama Kok yang gak sabar ya Karena saya gak bisa Ngeliat Bahwa Yang namanya Kekuasaan itu Dipergunakan Untuk Mengintimidasi Yang sama-sama Rakyat Indonesia Yang mempunyai Hak yang sama Di dalam hukum Konstitusi kita Yang dibuat oleh Para pendiri Dan pejuang kita Dikatakan Bahwa Setiap Warga Negara Mempunyai Hak yang Sama 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 Dimana? Di mata hukum Ingat Hei polisi Jangan lagi Intimidasi Rakyatku Hei tentara Jangan Lagi Intimidasi Rakyatku PDI Perjuangan Adalah Tarsai Sah Di republik ini Artinya Diizinkan Untuk Mengikuti Yang namanya Pemilu Pemilihan Umum Langsung Adalah Hak Rakyat Bukan Kepunyaan Kalian Ingat Jadi Kalau mulai Hari ini Mulai Hari ini Ibu Tidak Mau Lagi Dengar Memangnya Polisiku Sokoto Yo Yo Jangan Sok Aksi Panglima Panglima Itu Sopo Yo Ayo Ngomongnya Yang keras Kenapa Sudah Lapar Ya Artinya Disinimu Belum punya Keberanian Seperti Ibu Kenapa Kalau ibu Tidak Takut Karena ibu Tau hak Ibu Enak Aja Anak Orang Dipanggil Polisi Itu Tau Tidak Pak Aiman Tau Tidak Pak Aiman Enak Aja Anak Orang Dipanggil Panggil Kemaret Di Gunung Kidul Baca Enggak Baca Enggak Ada Enggak Gunung Kidul Sekarang Angkat Tangan Lo Enak Aja Ibu Udah Minta Pak Baik Baik Katanya Ini Sudah Harus Diturunkan Blah 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 Saya Bilang Eh Mana dia Bikinkan Kesuratnya Ke saya Karena Jelek Jelek Ini Saya Adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kamu Kamu Bukan Kamu Ini Maksud Saya Mapul Isilah Bama Aparat Lah Sama Yang Namanya Panglima Lah Sama Yang Namanya ASN Lah Jangan Sekali-kali Lagi Mulai Hari Ini Betul Tak Iya Kalau Mamanya Dia Mau Dateng Eh Enggak Usah Enggak Besah Ibu Aja Kayaknya Udah Tapi Enggak Ibu Biasanya Ibu Rangkul Aja Eh Eh Loh Pak Pangkat Loh Apa Si Jenderal Eh Jelek Jelek Saya Pernah Panglima Tertinggi Loh Tidak Pernah Terhapus Loh Karena Saya Disebut Presiden Kelima Republik Indonesia Boleh 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 Sekali Sombong Udah Begitu Saya Juga Pernah Wapres Loh Eh Enak Aja Anak Anak Saya Terus Mau Supaya Kenapa Kalian Dibegitukan Karena Mereka Takut Kalah Dan Iya Mereka Pasti Kalah Oleh Kita Di Dalam Satu Putaran Sanggup Apa Tidak Eh Kalau Bohong Loh Anibu Akan Lihat Nanti Di Tempat Coblos Coblos Hati Hati Kecurangannya Loh Sekarang Udah Pada Pusing Loh Eh KPU Eh Bawas Loh Kemana Kamu Kemana Kamu Namanya Keren Badan Opoyoku Pakai Pengawas Pengawas Tapi Yang Diawasi Siapa Ibu Ini Pengalamannya Dibikin Kayak Gini Sudah Sudah Dari Sejak Bung Karno Itu Dijatuhkan Jadi Urusan Yang Gini Sudah Jangan Lagi Dibikin Sudah Merdeka Yang Namanya Republik Indonesia Saya Bilang Iya Tapi Kan Kalau Para Jenderal Enggak Berani Dia Melawan Kedepan Yang Disuruhkan Kerocok Kerocoknya Betul Apat Tidak Makanya Jangan Kasian Dia Cuman Di Rangkola Aja Pak Enggak Usah Enggak Enggak Usah Enggak Usah Ngomong Keras Keras Kuping Kita Juga Dengar Kok Bapak Mau Minum Enggak Kasian Loh Ini Coba Disini Ada Polisi Apa Enggak Enggak Angkat Enggak Ya Pak Polisi Ayo Berani Ayo Enggak Bidong Mana Lama saya Polisi itu Jadinya Kayak mau Dibelah Ada Polisi Baik Ada Polisi Takut Ada Polisi Yang Enggak Ngerti Hanya Karena Siap Siap Dan Padahal Dia Enggak Ngerti Perintah EOPO Enggak Boleh Gitu Saya Enggak Mau Saya Enggak Mau Karena Republik Ini Ingat Dibuat Dengan Darah Dan Air Mata Berapa 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 Meninggal Berapa Yang Tidak Diketahui Kuburannya Tapi Mereka Semua Ikhlas Karena Apa Berkeinginan Bahwa Ini Suatu Saat Kita Punya Negara Yang Merdeka Dan Berjaulat Yang Dipimpin Oleh Pemimpin Yang Mengayomi Yang Bijaksana Yang Mencinkai Seluruh Rakyatnya Ada Enggak Sekarang Yang Kayak Gitu Eh Ganjar Si Belum Jadi Yang Lagi Jadi Di Lailaha Ilallah Muhammad Rasulullah Laya Dong Bayangkan Dong Mbok Ya Mbok Ya Oh Kalau Saya Liatin Ajo Gila Juga Dih Kalau Udah Pikirannya Udah Lapa Polisi Tentara Kamu Juga Ntar Kalau Udah Pensiun Kamu Juga Makan Di Warung Kok Ayo Betul Apa Enggak Laya Ibu Ngomong Sih Gampang Aja Loh Emang Bener Sekarang Aja Pasti Nanti Pegi Dek Warung Memangnya Saya Menjadi Provokator Eh Jangan Dikasih Makan Ya Kalau Yang Udah Intimidasi Intimidasi Jangan Deh Capek Kenapa Katanya Lu Ben Pemilu Pemilihan Umum Langsung Tentu Saya Loh Saya Loh Yang Waktu Itu Mesti Ngawasi Makanya Berhasil Karena Dulu Kan Kalau Sudah Ada MPR Yang Memutuskan Siapa Jadi Presiden Setelah Reformasi Makanya Perlu Ingat Maka Dimintalah Bahwa Diadakanlah Pemilu Langsung Untuk Mempergunakan Hak Coblos Rakyat Nah Yang Ngawasi Itu Presiden Kelima Saya Nah Saya Nggak Mau Kalau Sekarang Enak Enak Aja Nanti Nipu Nipu Siapa Yang Suka Terima Bansos Enggak Tangan Eh Jangan Bohong Yang Nggak Apa Terima Aja Tapi Nanti Nyoblosnya Jangan Goyang Siapa Yang Mau Goyang Eh Ayo Siapa Yang Mau Goyang Lo Orang Bansos Uang Rakyat Yang Lupa Wah Kayaknya Lu Ini Duitnya Dari Mana Kan Gitu Jadi Kalau Mikir Itu Mikir Lurus Nah Ingat Lu Ini Ya Ibu Ngomong Lu Apa Nyoblosnya Lima Menit Ingat Nyoblosnya Lima Menit Kalau Salah Milih Pemimpin Ngerasain Akibatnya Lima Tahun Lu Nah Sekarang Pertanyaan Terakhir Saya Kalau Belum Jadi Presiden Udah Intimidasi Rakyat Udah Pakai Uang Negara Pemimpin Yang Benar Apa Enggak Apa Bagus Apa Enggak Nah Kurang Keras Artinya Masih Ragu Ragu Coba Jawab Dong Mau Milih Yang Kayak Gitu Apa Enggak Eh Coba Yang Teras Tidak Gitu Loh Sampai Disininya Mau Beledak Kan Ibu Aja Yang Udah Tua Bisa Tidak Tidak Engg Susah Masih Ngeluarin Suara Itu Karena Penakut Tau Rakyatku Ini Menjadi Penakut Karena Apa Tidak Mengerti Perundang Undangan Tidak Mau Dan Maunya Hanya Disuruh Suruh Haknya Tidak Dipergunakan Nah Gunakan Sekarang Terlindungi Oleh Undang Undang Republik Indonesia Bukannya Undang Undang Si Badu Atau Apa Ingat Ngomong Sama Yang lain Jadi Kalau Kamu Janji Sama Ibu Satu Putaran Ya Satu Putaran Kalau Umbam Hanya Bu Gak Gak Bisa Satu Putaran Bu Karena Diintimidasi Bu Udah Jangan Jadi Anggota PDI Perjuangan Ya Keluar Karena Yang Namanya Anak Buah Saya Itu Kayak Banteng Ketaton Bile Dah Padahal Ibu Sendiri Suka Dibilang Tapi Kalau Ibu Itu Adalah Banteng Pake Anting Anting Karena Perempuan Coba Bayangin Adu Pasti Ini Udah Dilaporin Loh Karena Kemabes Pulri Ke Emangnya Gue Mau Diyapain Gitu Ayu Eh Kalau Ibu Nanti Kalau Uplamanya Dibawa Ke Polisi Kamu Mau Mau ngapain? Hah? Nggak denger Ibu? Hah, mau ngapain? Bener nih. Ntar pada cengeng. Eh Ibu udah dibawa polisi tiga kali loh waktu zaman Pak Harto. Wah galak-galak juga tapi Ibu sih, kalem aja. Iya kan? Mesti bikin ini nih. Hai. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Untuk mewujudkan pemilihan umum 2024 yang demokratis, jujur, adil dan bermartabat. Dan sebagai bentuk kewaspadaan kita. Guna melawan berbagai bentuk manipolitik dan intimidasi. Marilah. Jadi Ibu udah suruh bikin kentongan. Marilah kita secara simbolis serentak. Memukul 10 ribu kentongan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional kita. Untuk negara kita ini tetap berdaulat dan merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Mari tepuk tangan sekali lagi untuk presiden kelima kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Iya, luar biasa. Iya, hari ini juga Mbak Inger. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk memukul kentongan bersama. Sebagai sermoni dari rasa dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden kita hari ini. Iya, dan saya lihat juga ada dua orang yang lebih mencintai demokrasi daripada gaji bulanan. Siapakah dia adalah Profesor Mahfud dan Pak Hock? Pak Hock, tepuk tangan buat beliau berdua. Eh, ada satu lagi dong. Siapa tuh? Abdi Slank. Abdi Slank. Mereka tidak mencari yang namanya uang. Iya. Tadi barusan ada simbolik, ya pemukulan kentongan. Tadi barusan, ya.